Mestika golok naga jilid sembilan. Tiong Li maklum bahwa biarpun adu kepandayan seperti ini nampaknya tidak apa-apa karena tangan. Mereka pun tidak saling menyentuh, akan tetapi sesungguhnya amatlah berbahaya. Kalau seorang di antara mereka sampai tidak kuat menahan dan tenaga yang lain terlanjur mendesak, maka yang tidak kuat itu dapat menderita luka parah. Karena itu, dia pun hanya bertahan saja dan tidak mau mendesak maju. Karena itu, Shin Gitosu merasa seolah-olah kedua telapak tangannya menolak sebuah bukit karang yang amat kokoh kuat. Betapapun dia mengerahkan tenaga, dia tidak mampu mendorong mundur kedua tangan pemuda itu. Sampai beberapa lamanya keduanya hanya saling bertahan dan perlahan-lahan muka Shin Gitosu menjadi kemerahan dan berkeringat. Dia merasa penasaran sekali. Dia yang sudah berlatih selama puluhan tahun, harus mengaku kalah terhadap seorang pemuda yang pantas menjadi cucunya. Dia lalu mengeluarkan suara bentakan panjang dan kedua tangannya mendorong sepenuh tenaga. Tiongli yang hanya bertahan, terdorong ke belakang, akan tetapi kedudukan kuda-kuda kakinya masih tetap tidak bergeming. Sebaliknya, Shin Gitosu kehabisan tenaga dan dia terhuyung ke depan, terengah-engah. Dia tidak sampai terluka karena Tiongli tidak mendorongkan tenaganya, hanya terguncang karena tenaganya yang bertemu tenaga yang lebih kuat itu membalik. Cepat Shin Gitosu duduk bersilah dan mengatuh pernafasan untuk menjaga agar di dalam tubuhnya tidak sampai terluka. Kemudian dia bangkit berdiri dan wajahnya penuh kagum. Siancai! Dalam hal tenaga Shin Kang, engkau pun telah mewarisi tenaga yang luar biasa sekali, Tan Si Chu Pinto mengaku kalah. Tiba-tiba Im Seng Chu tertawa. Haha, engkau yang begini muda sudah berhasil menundukkan kami tiga orang tua, Tan Si Chu. Akan tetapi andai kata kami belum menyadari kekeliruan kami dan kami bertiga maju bersama, engkau tentu akan kalah dan mungkin engkau dapat tewas di tangan kami. Kami bersalah, dan kami mengaku kalah, selamat tinggal, Si Chu. Teruskanlah perjuanganmu demi membebaskan tanah air dan bangsa dari penjajah, setelah berkata demikian, tiga orang Tosu itu lalu melompat pergi tanpa menengok lagi dan mereka langsung saja pulang ke utara, dan tidak singgah lagi di ruman kediaman Perdana Menteri Jin Kui. Peristiwa itu dientai oleh Mat Matu Jin Kui yang segera melapor kepada Perdana Menteri itu sehingga dia menjadi semakin marah dan mendendam kepada Tiong Li. Sementara itu, Tiong Li dan Siang Hwi juga meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan usaha mereka mencari bantok Sian Li 020 di Lareng Bukit Taimusan. Terdapat sebuah perkampungan yang merupakan pusat dari Perkumpulan Pekeng Pang, Perkumpulan Garuda Putih. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang cukup besar, dengan anggota lebih dari 200 orang. Mereka itu selain merupakan perguruan silat, juga membuka perusahaan Piao Kiok, pengawalan kiriman barang, yang terkenal ditakuti para penjahat sehingga banyak langganan mereka yang mengirim barang melalui Piao Kiok ini. Hanya dengan bendera yang bergambar Garuda Putih di atas gerobak barang, para perampok tidak berani mengganggu. Perusahaan Piao Kiok mereka berada di kota Nanking, tak jauh dari bukit itu, juga di Nanking ini mereka membuka perguruan silat yang memungut bayaran. Dari hasil perguruan dan Piao Kiok, keadaan perkumpulan ini cukup makmur. Pekeng Pang dipimpin oleh ketuanya yang bernama Tio Chin Kang, seorang pendekar yang gagah perkasa. Ketua ini berusia kurang lebih 40 tahun, bertubuh tinggi pegap dan wajahnya gagah sekali. Wajah yang jantan dan sikapnya berwibawa namun lembut. Selain itu, ilmu kepandayan Tio Chin Kang ini juga tinggi. Dia pernah menjadi murid Kunlun Pai, akan tetapi juga pernah mempelajari ilmu silat berbagai aliran sehingga dia mahir banyak macam ilmu silat sehingga menjadi seorang ahli silat yang tangguh. Akan tetapi biarpun dia lihai dan tubuhnya tinggi besar wajahnya jantan gagah, Tio Chin Kang ini memiliki perangai yang lembut dan bijaksana. Tidak mengherankan kalau semua anak buahnya tunduk kepadanya dan amat taat. Akan tetapi, biarpun hidupnya serba kecukupan dengan hasil usahanya, namun kehidupan rumah tangga ketua ini sungguh menyedihkan. Setelah menikah selama belasan tahun, istrinya tidak mempunyai keturunan dan baru beberapa bulan yang lalu, istrinya yang akhirnya mengandung itu keguburan yang berakibat matinya istri itu. Dia kehilangan istrinya dan masih juga belum mempunyai keturunan. Peristiwa ini memukul hebat batin Tio Chin Kang sehingga dia menjadi kurus dan muram. Setelah lewat setengah tahun kematian istrinya, para pembantunya dengan halus mencoba membujuknya agar dia menikah lagi untuk menyambung keturunan, akan tetapi dia selalu menolak dan mengatakan tidak mungkin dia dapat hidup berbahagia dengan seorang wanita lain karena tentu tidak akan cocok wataknya. Dan, semenjak itu dia perampok. Menaruh dendam kepada para. Kematian istrinya itu dianggapnya akibat dari ulah para perampok. Sebetulnya, ketika sedang mengandung, istrinya mengadakan perjalanan pulang ke dusun untuk menengok orang tuanya. Karena perjalanan itu tidak terlalu jauh dan dia mempunyai banyak kesibukan, Tio Chin Kang tidak mengantarkan, hanya menyuruh pembantu-pembantunya mengawal kepergian istrinya. Dan di tengah perjalanan, rombongan itu dihadang perampok. Agaknya gerombolan perampok yang baru datang dari lain daerah sehingga belum mengenal Tegeng Piawakiok. Para perampok itu menyerang dan sempat membakar kereta sehingga istri Tio Chin Kang buru-buru turun dari kereta dan berlindung. Akhirnya gerombolan perampok dapat dipukul dan melarikan diri. Akan tetapi istri Tio Chin Kang mengalami kekagetan dan inilah yang dianggap oleh Tio Chin Kang menjadi penyebab keguguran istrinya. Dan sejak itu, serengkal dia pergi seorang diri untuk menghajar gerombolan perampok. Tio Chin Kang juga simpati kepada perjuangan. Dia menganjurkan agar anak buahnya membantu kalau melihat para pejuang bertempur melawan pasukan Kin yang melanggar perbatasan. Walaupun tidak langsung aktif dalam perjuangan, akan tetapi Tio Chin Kang mendukung perjuangan itu dan siap membantu sewaktu-waktu. Oleh karena itu namanya juga dihormati di kalangan para pejuang dan karena dia tidak aktif, pemerintah tidak memusuhinya sebagai pemerontak. Pada suatu pagi seperti biasa Tio Chin Kang yang belum pulih dari kesedihannya ditinggal mati istrinya. Dengan pedang dipunggung, berkeliaran menuruni bukit Tian Musan. Tiba-tiba dia mendengar suara ribut dan melihat bahwa terjadi pertempuran di sebuah hutan. Ketika dia lari mendekati, dia melihat seorang wanita cantik sedang dikeroyok oleh 20 lebih orang yang tinggi besar dan nampak garang. Melihat sikap mereka, Piao Su, pengawal barang, yang sudah berpengalaman itu maklum bahwa dia berhadapan dengan gerombolan perampok yang sedang mengganggu seorang wanita. Wanita itu cantik bukan main, jelita dan juga lihat ilmu silatnya. Dengan sebatang golok di tangan, wanita itu mengamuk dan sudah merobohkan beberapa orang. Akan tetapi pengeroyoknya yang banyak itu mengepungnya dengan ketat. Melihat ini, tanpa banyak cakap lagi Tlo Chin Kang membentak, nyaring perampok-perampok laknat seolah-olah dia melihat istrinya sendiri dikeroyok dan terancam oleh para perampok. Maka setelah mencabut pedangnya dia lalu mengamuk. Dia tidak memperkenalkan diri karena dia memang ingin membasmi para perampok itu. Wanita itu bukan lain adalah bantok Sian Li Sohian Li. Sebagai wanita sakti yang angkuh, ia merasa tidak senang melihat ada orang membantunya, apalagi yang mengamuk demikian hebatnya sehingga sebentar saja telah merobohkan lima orang. Ia pun tidak mau kalah dan menggerakkan mestika golok naga dengan hebat sehingga kedua orang itu seperti berlumba saja merobohkan kawanan perampok yang mengeroyok mereka. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua perampok yang berjumlah 30 orang itu telah roboh semua, malang melintang dan mandi darah titik. Bantok Sian Li telah menyimpan kembali goloknya, demikian pula Tio Chin Kang telah menyimpan pedangnya. Mereka berdiri saling pandang Tio Chin Kang tidak menyembunyikan kekagumannya, bukan hanya kagum akan kecantlah jelitaan wanita itu, melainkan lebih-lebih lagi akan kegagahannya. Juga bantok Sian Li melihat seorang pria yang jantan dan gagah, namun sinar matanya lembut. Biarpun demikian, ia mengerutkan alisnya dan merasa tidak senang. Kenapa ramah? Engkau. Membantuku? Tanyanya. Tidak. Tio Chin Kang cepat menghampiri dan mengangkat kedua tangan depan dada. Harap suka memaafkan aku, Nona. Melihat seorang wanita dikepung dan dikeroyok penjahat-penjahat laknat ini, terpaksa aku turun tangan membantu, sungguhpun sekarang aku menyadari bahwa tanpa dibantu sekalipun engkau akan dapat membasmi mereka, ucapan ketua itu lembut dan ramah. Aku tidak membutuhkan bantuanmu aku tahu, Nona. Akan tetapi baru sekarang aku tahu. Tadi aku khawatir kalau-kalau Nona terancam bahaya maka aku membantu. Harap sekali lagi suka memaafkan aku, sikap orang itu sungguh menyenangkan hati dan karena hatinya merasa senang itulah bantuk. Sian Li menjadi semakin marah. Ia marah kepada diri sendiri yang merasa tertarik dan suka disertai kegum kepada pria asing itu. Enak saja engkau minta maaf. Engkau sengaja memamerkan kepandayanmu kepadaku. Engkau memandang rendah kepadaku. Nah aku ingin tahu sampai di mana tingginya kepandayanmu setelah. Berkata demikian, wanita itu tanpa banyak cakap lagi lalu menyerang dengan tamparan tangan kanannya. Tio Chin Kang terkejut dan cepat mengelak. Akan tetapi luputnya tamparan itu membuat bantuk Sian Li semakin penasaran dan menganggap orang itu menantangnya, maka ia terus bergerak menyerang secara bertubi-tubi. Terpaksa Tio Chin Kang tidak hanya mengelak, melainkan harus menangkis karena serangan-serangan itu semakin lama semakin dasyat. Mulai timbul kegembiraan di hati Tio Chin Kang. Sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, dia pun memiliki penyakit yang sama, yaitu suka bertanding silat, apalagi dia tertarik sekali kepada wanita ini dan ingin menguji sampai di mana kelihayanya. Dia menganggap wanita ini seperti orang-orang kengau lainnya, hendak mengujinya. Maka, mulailah dia balas menyerang dengan tidak kalah dasyatnya. Akan tetapi tentu saja hanya untuk menguji, bukan untuk mencelakai wanita yang begitu bertemu telah membuat dia tertarik sekali itu. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan wanita yang demikian cantik jelita dan sekaligus demikian tinggi ilmu silatnya. Kalau Tio Chin Kang hanya hendak mengaji kepandayan wanita itu, sebaliknya bantok Sian Li yang merasa ditantang, menyerang dengan sungguh-sungguh dan ia mulai jengkel setelah lewat lima puluh jurus. Ia belum juga mampu mengalahkannya dengan ilmu silat, akan tetapi setelah ternyata pria itu cukup tangguh sehingga agaknya kalau hanya mengandalkan ilmu silat, Ia tidak akan mampu mengalahkannya, mulailah ia mengerahkan tenaganya sehingga kedua tangannya mengandung hawa beracun yang amat jahat. Tio Chin Kang terkejut bukan main ketika menangkis tangan wanita itu, merasa kulit lengannya panas dan perih, kemudian ketika tangan wanita itu berhasil menggores kulit lengannya, terasa gatal dan panas seperti dibakar titik. Dia terkejut dan gerakan refleksnya membuat dia mengeluarkan ilmu tendangannya yang amat hebat, yaitu iimu tendangan tai lektui, tendangan kilat, sehingga bantok Sian Li tidak dapat mengelak dan pahanya tertendang. Untung baginya Tio Chin Kang membatasi tenaganya sehingga ia hanya terhuyung saja. Ah, maafkan aku, nona tanda seru. Katanya, aku belum kalah bentak bantok Sian Li dengan marah sekali dan ia sudah mendesak maju lagi dan tangan kirinya menghantam ke dada. Tio Chin Kang mengelak, akan tetapi tiba-tiba ia merasa dadanya nyeri sekali dan dia terpelanting jatuh, dadanya telah terluka ketika bajunya ditembusi jarum bantok Sian Li. Sambil mendekap dadanya dia mencoba bangkit dan memandang kepada bantok Sian Li. Engkau, engkau hebat sekali, nona. Aku mengaku kalah katanya dengan kagum, sedikit pun tidak merasa menyesal telah dilukai sedemikian rupa oleh wanita itu. Hem, engkau telah terluka oleh bantok Sian Li dan dalam waktu 24 jam engkau akan mati. Tidak ada obat di dunia ini dapat menyelamatkan bu akan tetapi gertakan ini tidak membuat pria itu ketakutan, bahkan dia tersenyum sambil menyeringai menahan sakit. Kalau begitu, selamat tinggal dunia yang penuh kesedihan dan kepalsuan ini. Selamat tinggal duka dan sengsara. Tanda petik. Bantok Sian Li terbelalak heran belum pernah ia melihat orang bersikap seperti ini menghadapi siksaan dan kematian yang mengerikan. Engkau tidak takut dan tidak sedih menghadapi kematian kenapa mesti takut dan sedih? Kematian merupakan kebebasan dari alam kesengsaraan bagiku. Aku bahkan berterima kasih kepadamu, Nona. Engkau membebaskan aku dari duka. Mati di tanganmu tidak mendatangkan penasaran bagiku. Engkau begini cantik, engkau begini lihai engkau akan mati dan anak istrimu akan menangisimu. Mereka akan berkabung dan bersedih. Apa engkau tidak kasihan kepada anak istrimu? Tio Chin Keng kembali tersenyum dan Bantok Sian Li merasa aneh. Orang ini mengobrol senyum dalam menghadapi maut. Tidak ada seorang pun yang akan menangisi kematianku, Nona. Aku tidak mempunyai anak dan istriku telah meninggal dunia setengah tahun yang lalu. Aku hanya mohon kepadamu, kalau Nona sudi memenuhi permohonan terakhir dariku. Bantok Sian Li mengerutkan alisnya. Ia merasa heran kepada diri sendiri kenapa tidak ditinggalkan saja sejak tadi orang itu. Seperti biasa kalau ia membunuh orang, melainkan dilayaninya bicara panjang lebar, bahkan kini orang itu mengajukan permohonan dan ia masih melayaninya. Permohonan apakah itu di lareng bukit ini terdapat sebuah perkumpulan pekengpang. Akulah ketua perkumpulan itu dan tolonglah, beritahu kepada mereka bahwa aku mati di sini agar mereka dapat mengetahui dan menguburkan. Sudikah engkau, Nona yang baik Bantok Sian Li makin kagetlah sudah mendengar akan nama besar pekengpang sebagai perkumpulan gagah perkasa yang suka membantu para pejuang, lah makin gemas karena pria itu tidak memakinya, tidak mencacinya, bahkan menyebutnya Nona yang baik. Aku bukan Nona yang baik. Aku kejam, aku telah meracunimu, aku telah membunuhmu. Lupakah engkau akan kenyataan ini sudah kukatakan, aku tidak mendendam. Aku bahkan berterima kasih kepadamu, Nona. Maukah, maukah engkau memenuhi permohonanku tadi orang aneh? Orang gagah, orang jantan yang berani mati, orang sengsara yang hidup sebatang kele, tanpa istri, tanpa anak, tidak ada yang menyedihi kematiannya. Tiba-tiba Bantok Sian Li berlutut di dekat orang itu dan mendorongnya. Rebahlah telentang perintahnya. Eh, ada apa? Engkau, engkau mau apa? Cerwet! Diamlah dan telentanglah kembali ia memerintah. Tio Chin Keng menjatuhkan diri telentang. Jari-jari yang mungil itu dengan cekatan lalu membuka kancing baju itu sehingga nampak dada yang bidang dan tegap itu telanjang. Bantok Sian Li lalu menotok dengan telunjuknya ke arah sekeliling luka di dada untuk menghentikan jalan darahnya, kemudian tanpa ragu lagi ia lalu menempelkan bibirnya pada dada yang terluka, menghisap keluar jarum yang mengeram ke dalam dagi NG. Tio Chin Keng memejamkan matanya. Bukan karena nyerinya. Nyerinya dapat dia pertahankan, bahkan lebih dari itu pun dia dapat menahannya. Akan tetapi, muka yang halus itu, rambut yang harum itu, dan terutama bibir hangat yang menempel dan menghisap di dadanya itu. Tidak kuat dia membuka matanya karena itu semua. Dia merasa seperti dalam mimpi indah. Wanita itu menghisap lukanya. Luka beracun di dadanya yang telanjang. Benar-benarkah hal seperti ini dapat terjadi? Hisapan itu berhenti dan bau harum itu menjauh. Dia membuka matanya. Wanita itu memandang kepadanya. Jarum itu sudah keluar, akan tetapi tanpa obat pembunah dariku, engkau tetap saja akan mati. Ku serahkan nyawaku di tanganmu, Nona, eh, nyonya, maafkan aku, wanita yang usianya tentu sudah lebih, daripada tampaknya itu tentu saja sudah bersuami. Betapa bodohnya membayangkan yang bukan-bukan. Tidak tahu malu. Laak tiba-tiba pipinya ditampar. Dia terkejut dan terbelalak. Baru saja menyedot racun dari luka dil dadanya dan kini sudah menghadiahi sebuah tamparan keras. Betapa anehnya wanita ini. Eh, haha, kenapa tanyanya gagap? Aku belum pernah menikah dan engkau berani menyebut kunyonya Aih, maafkan aku, Nona. Eh, aku, aku sungguh tidak tahu, dan agaknya sekarang aku dapat menduga siapa adanya Nona. Bukankah Nona yang berjuluk Bantok Sianlihem, engkau sudah mengenal namaku. Baik sekali, engkau akan mati dengan mengenal siapa pembunuhmu. Aku memang Bantok Sianli Sohianli, majikan dari lembah maut, tiba-tiba suaranya melemah karena ketika menyebutkan tempat itu, ia teringat betap tempat itu telah terbasmi habis. Aku akan mati dengan metel, terpejam, Nona, tidak, engkau tidak akan mati. Kau kira percuma saja aku menyedot keluar jarum. Tadilah mengeluarkan bubuk obat penawar racun itu dan membubuhkan obat itu kepada luka di dada, menekan-nekannya, kemudian ia mengeluarkan sebotol kecil arak dan menyuruh minum arak bercampur obat. Setelah diobati dan minum arak obat, Tio Chin Kang tidak merasa sakit lagi pada dadanya. Dia mengancingkan lagi bajunya, kemudian ikut pula berdiri seperti Bantok Sianli. Nona So, aku Tio Chin Kang mengaturkan banyak terima kasih kepadamu yang sudah mengampuni aku dan menyelamatkan aku dari maut. Telah lama aku mendengar nama besar Nona sebagai seorang yang membantu perjuangan dan aku kagum sekali kepadamu. Nona, hem, tadi engkau berterima kasih karena aku hendak membunuhmu, sekarang berterima kasih karena aku menyelamatkanmu. Sebenarnya, apa yang kau kehendaki? Engkau tadi ingin mati, sekarang ingin hidup Tio Chin Kang menarik napas panjang. Nona So, setengah tahun yang lalu, istriku keguguran dan meninggal dunia. Aku sudah menjadi putus asa, tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak, dan biarpun semua orang memujuku untuk menikah lagi, aku tidak menemukan orang yang cocok. Aku bosan hidup dan ingin mati saja. Akan tetapi setelah bertemu denganmu, Nona, aku kagum bukan main. Aku rela mati di tanganmu, dan sungguh amat berbahagia bahwa Nona tidak membunuhku bahkan menyelamatkan aku. Nona memberi harapan baru bagiku. Kalau saja Nona Sudi memberi kesempatan kepadaku untuk membantumu, membantu apa saja, aku rela mengorbankan nyawaku untuk membantu dan membelamu. Nona Sou, Sou Hian Li menjadi merah sekali wajahnya, lah bukan anak kecil, ia tahu apa yang tersembunyi di balik dada yang bidang itu, yang terkandung di dalam hati pria ini. Akan tetapi ia pura-pura tidak mengerti dan bertanya, Tio Pangcu, mengapa engkau begitu mati-matian percaya kepadaku dan menyerahkan nyawamu kepadaku? Mengapa pula engkau rela berkorban untuk membantuku, rela berkorban nyawa sekalipun untuk membelaku? Mengapa? Aku suka akan sikap yang terus terang, tidak bersembunyi-sembunyi dan bertelit-telitio cinkeng menelan ludahnya untuk memberanikan dirinya. Mungkin mendengar ucapanku, Nona akan menjadi begitu marah dan turun tangan membunuhku. Kalau begitu halnya, aku siap menerima kematian di tanganmu. Terus terang saja, Nona. Begitu bertemu denganmu, melihatmu dan melihat sikapmu, mendengar suaramu, aku langsung jatuh cinta. Kepadamu, Nona So. Kalau ada wanita di dunia ini yang kuingin mengambil sebagai istriku, engkau lah wanita itu dan tidak ada lain wanita lagi. Mendengar pengakuan yang demikian jujur dan gagahnya, So Yanli tercengang dan tertegun, walaupun ia sudah menduganya bahwa pria itu jatuh cinta kepadanya, lah menanyai hatinya sendiri dan harus diakuinya bahwa pria ini lain daripada pria lain. Begitu jantan, begitu gagah, begitu jujur. Kelembutan hatinya sebagai wanita tersentuh sebagaimana yang belum pernah dirasakan sebelumnya dan ia menundukkan mukanya yang kemerahan dengan sikap tersipu malu, seperti seorang gadis belasan tahun menerima pernyataan cinta seorang perjaka. Tio Chin Kek juga bukan seorang pria muda. Usianya sudah 40 tahun dan sungguhpun ia bukan tergolong pria yang macu keranjang, namun ia sudah dapat membaca isi hati wanita yang berdiri di depannya dengan muka ditundukan dan tersipu itu. Li Moi tanda seru dia berbisik. Sohian Li terkejut. Panggilan itu begitu terasa asing baginya, asing akan tetapi begitu merdu dan manis, lah mengangkat muka memandang. Dua pasang meto bertemu, bertaut sampai lama, kemudian Hian Li menunduk lagi. Pangcu, jangan begitu tergesa, kenapa, Li Moi? Bukankah engkau menghendaki keterus terangan? Dan aku sudah membukakan pintu hatiku, mengeluarkan semua rahasia hatiku kepadamu. Aku jatuh cinta kepadamu, Li Moi, dan kalau engkau sudi, aku ingin sekali hidup bersamamu, sebagai suami. Istri, membentuk kehidupan baru yang penuh damai dan ketenteraman. Sudikah engkau, LL Moi nanti dulu, Tio Pangcu, mohon jangan sebut aku Pangcu Li Moi? Terdengarnya begitu asing. Maukah engkau menyebut to aku kepada ku? Baiklah, Tio Tuaku. Akan tetapi ku katakan bahwa engkau tidak perlu tergesa-gesa. Kalau memang kita berjodoh, tidak akan ada yang menghalanginya. Aku hidup seorang diri dan engkau juga seorang diri, jadi apa halangannya? Engkau cinta padaku dan aku, aku kagum dan suka kepadamu. Akan tetapi kita baru saja bertemu dan aku masih mempunyai tugas yang harus ku selesaikan, tugas apakah itu, LL Moi? Aku akan membantumu tugas membunuh Perdana Menteri Jin Kui Tio Jin Kang terkejut dan terbelalak memandang kepada wanita itu. Engkau bersungguh-sungguhkah, LL Moi? Membunuh Perdana Menteri Jin Kui ya? Mengapa titik engkau takut tidak seujung rambut pun aku takut dalam membantu dan membelamu, LL Moi? Aku hanya terkejut karena tugas itu sungguh sama sekali tidak keringan dan amat sukar. Perdana Menteri Jin Kui yang jahat dan licit itu terlindung oleh jagoan-jagoan yang tinggi ilmunya. Akan tetapi lebih dulu aku ingin tahu, mengapa engkau hendak membunuhnya mengapa? Dia menyuruh pasukan dan para jagoannya untuk membasmi tempat tinggal kami. Lembah maut di sungai yang C. Karena dia anak buahku banyak yang tewas dan tempat tinggalku dirampok dan dibakar. Aku harus membunuh anjing penjilat dan pengkhianat itu hampir semua pejuang mempunyai keinginan yang sama. Akan tetapi betapa sukarnya. Biarpun demikian, aku akan membantumu, LL Moi? Biar untuk itu kukorbankan nyawaku, aku siap membantumu. Akan tetapi agar usaha kita tidak mengalami kegagalan seperti yang pernah dilakukan para pejuang, kita harus mempergunakan siasat dan mengatur yang matang. Marilah, Limol. Marilah engkau singgah di tempat kami agar kita dapat membicarakan rencana siasat itu lebih matang lagi. Baik, tuh aku. Dengan bantuanmu, ku harap akan dapat membalas dendamku kepada pengkhianat itu. Ada satu hal lagi yang ingin ku tanyakan kepadamu, LL Moi? Aku akan selalu merasa penasaran sebelum mendapat keteranganmu, halal apakah itu? Tanyakanlah, akan ku jawab, tentang senjatamu itu. Kalau aku tidak salah sangka, bukankah itu yang disebut mestika golok naga, golok milik istana yang telah dicuri orang? Bagaimana dapat berada padamu? Aku tidak percaya bahwa engkau, kenapa berhenti bicara? Katakan saja bahwa engkau menduga aku pencuri golok pusaka itu, bukan? Engkau keliru, bukan aku pencuri golok pusaka itu. Pencurinya adalah seorang kaki tangan Panglima Wucu dari kerajaan Kin bernama Hak Bucu dan aku telah menewaskannya golok ini telah diserahkan kepada Panglima Wucu dan, dan akhirnya jatuh ke tanganku. Tentu saja bantok Sian Li Sohian Li tidak mau menceritakan kere ia merampas golok itu dari tangan Tan Tiong Eli, dengan Kere Li Chi, yaitu Melukai. Putri Sang Hyang Wee kemudian menukar keselamatan gadis itu dengan golok pusaka. Golok pusaka itu harus dikembalikan kepada Kaisar, Limoi, kelak kalau sudah tercapai maksudku membunuh Perdana Menteri Jin Kui benar juga, aku sudah menemukan Kere yang baik, siasat yang tepat untuk dapat berhadapan dengan Jin Kui dan membunuhnya. Yaitu dengan golok ini. Kita mohon menghadap Perdana Menteri Jin Kui. Kalau kita memakai alasan untuk mengembalikan mestika golok naga, kurasada akan mau menerima kita, bagus itu siasat yang baik sekali, Tio Tua Kol Serul Sohian Li dengan Girang. Mari kita bicarakan di rumah keduanya lalu berjalan pergi meninggalkan 30 orang perampok itu saling tolong dan menuju ke lereng bukitian musan, jalan berdampingan dan bukan hanya Tio Chin Keng saja yang merasa berbahagia dapat mengajak wanita itu pulang ke rumahnya, juga Sohian Li merasakan suatu perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Cinta asmara memang aneh dapat membuat seseorang merasa bahagia seperti hidup di sorga, akan tetapi di lain saat dapat membuat orang itu berbalik merasa sengsara seperti hidup di neraka. Cinta asmara mengandung nafsu berahi, ingin memiliki dan dimiliki, ingin menyayang dan disayang, ingin menguasai dan dikuasai, ingin selalu berdekatan, bahkan bersatu dalam dua badan satu hati. Akan tetapi satu saja di antara keinginan-keinginan itu tidak terpenuhi, datanglah. Sengsara dan kasih sayang dapat saja berubah sama sekali bentuknya menjadi dendam dan benci. Karena ingin memiliki dan dimiliki, menguasai dan dikuasai, maka timbulah cemburu. Cinta asmara adalah semacam kesayangan seperti sayangnya seseorang kepada sebuah benda yang indah dan INGLN dimilikinya sendiri, tidak boleh disentuh orang lain. Dan cinta asmara mendatangkan duka kalau tiba saatnya dipisahkan dari yang dicinta. Namun, tanpa adanya cinta asmara, hidup akan terasa hambar. Perasaan ini sudah merupakan naluri kemanusiaan, diikut seratakan semenjak lahir karena cinta asmara merupakan sarana perkembang biakan manusia. Tanpa cinta asmara yang mengandung nafsu berahi, bagaimana manusia dapat berkembang biak, beranak cucu? Tiada habis-habisnya para cendul kiawan, para filsuf dan pengarang, membicarakan dan menulis tentang cinta asmara, dan kita tidak juga bosan mendengar atau membacanya. Mengapa demikian? Karena cinta asmara merupakan bagian daripada hidup kita. Bantok Sianli Sohianli telah banyak bertemu pria yang tergila-gila kepadanya. Akan tetapi belum pernah ia merasa tertarik kepada seorang pun pria itu. Dan sekarang, tiba-tiba saja ia tertarik kepada seorang duda. Inilah yang dinamakan jodoh dan memang terdapat sesuatu yang aneh dalam soal perjodohan ini. Seolah ada tangan ajaib yang mengaturnya. Karena itu, sejak zaman dahulu orang mengatakan bahwa kalau sudah jodoh, akhirnya tentu akan bertemu juga. Kalau sudah jodoh, maka orang itu akan dilihatnya sebagai orang yang sebaik-baiknya, setampan-tampannya, pendeknya serba baik menarik. Daya tarik ini mungkin timbul dari persamaan selera, persamaan wata dan sebagainya yang agar memudahkan disebut saja sudah jodohnya 020 Tiongli dan Siang Hwi kembali ke Kota Raja. Mereka mencari-cari jejak bantok Sian Li akan tetapi sia-sia saja karena wanita yang mereka cari itu sama sekali tidak meninggalkan jejak, seperti hilang begitu saja. Akhirnya mereka mengasuh di dalam taman rakyat. Siang itu orang-orang masih sibuk bekerja sehingga taman itu tidak ramai dan mereka dapat duduk bercakap-cakap dengan santai di sebuah bangku panjang. Tiba-tiba seorang mengemis menghampiri mereka dan menyodorkan sebuah mangkok butut. Siang Hwi mengambil uang sekeping dan memasukkannya ke dalam mangkok. Akan tetapi, melihat pengemis itu Tiongli berseru girang. Eh, bukankah engkau Gantwako wajah yang terlindung cati NG lebar butut itu tersenyum dan sepasang metu itu bersinar-sinar. Kiranya yang bersembunyi di balik baju butut dan kulit muka kotor itu adalah seorang pemuda tampan dan gagah yang bukan lain adalah Gankok Bu, putera ketua Hektung Kaipang. Ah, kiranya engkau, Gantwako siang Hwi kini juga mengenalnya. Kau sudah mengenalnya tanya Tiongli kepada siang Hwi. Dan kau juga sudah mengenalnya balas tanya siang Hwi dengan heran. Dia putera Ganpangcu dari Hektung Kaipang dan dia sudah pernah membantuku, jawab Tiongli. Aku juga tahu bahwa dia putera Ganpangcu dan dia juga pernah membantu kami ketika aku dan subot terkepung pasukan. Dia yang menyembunyikan kami, kata siang Hwi. Sudahlah, Jiwi, kalian berdua, tidak perlu menyebut lagi hal itu. Di antara kita sudah tentu harus ada saling bantu dan saling kerjasama, kata Gankok Bu sambil tersenyum. Bagaimana kabarnya dengan Hektung Kaipang ketika diadakan penggeledahan, Gantwako tanya Tiongli. Ah, karena pemberitahuanmu, maka kami telah bersiap-siap dan ketika diadakan penggeledahan, mereka tidak menemukan apapun. Kami bebas dari kecurigaan dan sampai kini masih dapat berkeliaran tanpa dicurigai. Kok Bu memandang kepada siang Hwi, gadis yang di, cintanya dan pernah dah menyatakan cintanya kepada gadis itu. Dan di mana adanya gurumu, Nona? Kenapa tidak bersamamu kami memang sedang mencarinya? Jawab siang Hwi. Ah, kebetulan sekali, Gantwako. Engkau tentu akan dapat membantu kami kalau Bibi Sohianli, Guru Hwi Imoi berada di Kota Raja, tentu engkau dan kawan-kawanmu mengetahuinya. Kami ingin sekali mencarinya ah, itu perkara mudah. Marilah, Jiwi singgah di tempat kami dan menanti satu-dua hari tentu kami akan mendapatkan berita tentang Bantok Sianli ajaknya gembira. Karena ingin sekali segera dapat menemukan Bantok Sianli yang merampas mestika Golok Naga, Tiong Li menerima tawaran itu dan dia mengajak siang Hwi untuk pergi ke tempat tinggal Gantot Bu. Semenjak peristiwa dahulu ketika ayahnya menyatakan tidak senang dia bergaul dengan murid Bantok Sianli dan ayahnya bahkan mengkhianati guru dan murid itu, Gantot Bu tidak lagi mau tinggal bersama ayahnya. Dia tinggal sendiri bersama beberapa orang pembantu pengurus Hek Tung Kaipang di rumah yang terpisah dan ke rumah itulah dia membawa Tiong Li dan siang Hwi. Melihat hubungan yang akrab dari Tiong Li dan siang Hwi sebagai dua orang sahabat baik, hati Kok Bu sudah merasa tidak enak. Sejak dulu dia mencinta siang Hwi, dan kini setelah mereka bertemu kembali, perasaan cinta dan kagumnya semakin berkobar. Setelah dia memerintahkan para pengurus untuk menyampaikan perintahnya kepada para Anggauta Hek Tung Kaipang untuk menyelidiki di mana adanya Bantok Sianli, dia lalu menemani kedua orang tamunya itu dengan ramah. Ketika pada suatu sore dia mendapat kesempatan berbicara berdua saja dengan Tiong Li, dia mengaku terus terang tentang perasaannya terhadap siang Hwi. Tantai Hiap, engkau tidak tahu betapa bahagianya aku dapat bertemu dengan kalian berdua, terutama sekali dengan nona siang Hwi. Aku sangat merindukannya dan sudah lama aku mencari-cari akan tetapi tanpa hasil, pertemuanku dengannya adalah ketika ia dan gurunya tinggal bersembunyi untuk beberapa hari lamanya di rumah kami. Aku senang sekali engkau berbahagia bertemu dengan kami, kata Tiong Li dengan suara dan sikap wajar saja. Hening sejenak. Kemudian Kok Bu memberanikan hatinya dan berkata, Tantai Hiap, maukah engkau menolongku tentu saja, tuaku. Menolong apa engkau bersahabat baik dengannya, tentu dapat menyampaikan dengan mudah. Tolong kau katakan kepadanya bahwa aku, perasaan hatiku kepadanya masih tetap seperti dulu, bahkan kini lebih yakin lagi dan bahwa aku tetap masih menunggu jawabannya. Sekali ini Tiong Li terkejut bukan main, akan tetapi semua perasaan itu ditahannya di dalam hati. Kenapa tidak engkau sampaikan saja sendiri, tuaku aku, aku merasa sungkan dan takut ditolak. Ketahuilah, Tai Hiap, dahulu aku sudah pernah menyatakan cintaku kepadanya, dan sampai kini belum mendapatkan jawabannya. Oleh karena itu, kalau mau menolongku, menyampaikan perasaanku itu dan menanti jawabannya, aku akan merasa berterima kasih sekali Tiong Li merasa jantungnya berdebar penuh ketegangan. Dia tahu bahwa perasaan cemburu menusuk-nusuk perasaannya. Akan tetapi wajahnya tidak memperlihatkan sesuatu dan suaranya masih terdengar biasa ketika dia bertanya, engkau cinta padanya, tuaku. Dan bagaimana dengan ia? Apakah ia juga mencintamu? Ahaha, melihat sikap, pandang matanya dan suaranya, aku hampir yakin bahwa ia pun mencintaku, Tai Hiap. Akan tetapi ia belum menyatakan itu dengan kata-kata dan Inilah yang kuharapkan sekarang akan ia lakukan kalau engkau mau menolongku menyampaikan pesanku kepadanya. Maukah engkau, Tai Hiap? Sambil berkata demikian gankok bu bangkit berdiri dan merangkapkan kedua tangan depan dada lalu memberi hormat berkali-kali. Bukan main panasnya rasa hati Tiong Li. Cemburu memang menjadi permainan cinta asmara. Dan nafsu cemburu ini amatlah berbahaya, dapat menggelapkan pertimbangan, mendatangkan dendama marah dan kebencian. Akan tetapi Tiong Li dapat menekan perasaannya yang terbakar dan dia pun bangkit berdiri. Akanku laksanakan permintaanmu itu. Gantwaku. Jangan khawatir, akanku sampaikan pesanmu itu kepadanya. Ah, terima kasih. Terima kasih Tai Hiap dan aku menanti jawabannya dengan hati tidak sabar lagi. Maafkan sekarang ku tinggalkan Tai Hiap agar dapat segera menemuinya. Gankok bu dengan hati girang dan harapan setinggi gunung lalu meninggalkan Tiong Li seorang diri. Setelah ditinggalkan cuan rumah, Tiong Li duduk kembali seperti patung dan sampai lama dia diam saja tidak bergerak, walaupun di dalam dadanya terjadi pergolakan hebat. Siang Hwei saling cinta dengan kok bu. Benarkah Siang Hwei juga mencinta pemuda itu? Mengapa tidak? Gankok bu seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa, putera ketua Hektung Kaipang. Seorang pemuda yang berbudi baik dan perkasa, sudah sepantasnya kalau mendapatkan cinta seorang gadis seperti Selang Hwei. Akan tetapi kalau Siang Hwei mencinta kok bu, kenapa gadis itu masih mau menerima cintanya? Apakah gadis itu seorang yang tidak memiliki kesetiaan? Hati Tiong Li menjadi panas sekali. Dia merasa telah didahului oleh kok bu. Sebelum dia mengaku cintanya kepada Siang Hwei, kok bu telah lebih dulu daripadanya. Dan bagaimana dengan Siang Hwei? Dia harus menanyainya. Gadis itu harus mengambil keputusan, tidak boleh mempermainkan hati pria. Kebetulan sekali pada saat itu Siang Hwei muncul dari dalam rumah. Agaknya ia memang mencari Tiong Li yang duduk di luar rumah bersama kok bu tadi. Air, kiranya engkau berada di sini, kok kok kata Siang Hwei dengan suara manja. Suara yang biasanya menggetarkan hati Tiong Li karena kemanjaannya itu kini bahkan memanaskan hatinya, seperti suara yang dibuat-buat dan palsu. Melihat pemuda itu tidak menjawabnya, bahkan tidak menengoknya melainkan menunduk dengan wajah murung, tentu saja Siang Hwei menjadi heran dan khawatir. Koko, engkau kenapakah memegang pundak pemuda itu? Tanyanya. Sambil. Tiong Li melepaskan pundaknya dengan gerakan agak kasar, lalu bangkit dan berkata, Duduklah, aku hendak menyampaikan pesan untuk Bu Siang Hwei duduk dan memandang khawatir Sekai. Koko, kenapa engkau bersikap begini? Pesan apakah itu dan dari siapa? Dari Gankot Bu. Nah, engkau ingin mendengar pesannya, bukan? Siang Hwei bingung dan khawatir sekali melihat sikap yang kaku dari Tiong Li itu, ia tidak dapat menjawab hanya mengangguk. Nah, dengarlah baik-baik. Gankot Bu minta agar aku menyampaikan kepadamu bahwa perasaan cintanya kepadamu masih seperti dulu, dan bahwa dia masih mengharapkan jawaban darimu sekarang juga. Nah, kau sampaikan jawaban itu melalui aku Siang Hwei terbelalak dan tiba-tiba ia mengerti. Kok Bu menyatakan cintanya melalui Tiong Li dan kekasihnya itu terbakar oleh api cemburu. Hampir ia tertawa geli, akan tetapi ia menelan tawanya, lah tidak mau menyinggung perasaan kekasihnya, ia terlalu hormat dan cinta kepada Tiong Li, tidak mau ia menyakiti hatinya. Ah, begitukah? Betapa beraninya ia lalu memegang tangan Tiong Li dan ditariknya pemuda itu bangkit berdiri, hayo kita cari dia. Aku ingin menyampaikan sendiri jawabanku dan engkau harus hadir dengan eratia memegang tangan Tiong Li dan menariknya lari mencari Kok Bu. Mereka mendapatkan Kok Bu sedang berada di ruangan dalam, bercakap-cakap dengan tiga orang pengurus Hektung Kaipang. Akan tetapi Siang Hwei tidak peduli dan terus menarik tangan Tiong Li memasuki ruangan itu. Tentu saja Kok Bu memandang dengan metel, terbelalak melihat gadis itu masuk sambil menggandeng tangan Tiong Li yang ditarik-tariknya dengan paksa. Gantwako, aku sudah menerima pesanmu lewat Li Koko. Dan dengarlah baik-baik jawabanku. Beberapa waktu yang lalu engkau pernah menyatakan cintamu kepadaku dan aku sama sekali tidak menanggapi, tidak menjawab karena pada waktu itu aku tidak ingin bicara soal cinta. Hatiku masih kosong dari cinta maka aku tidak dapat menjawab atau memberi keputusan kepadamu. Kemudian aku bertemu Li Koko dan aku menemukan cinta. Dia inilah cintaku dan kami sudah bertunangan, kami kelak akan menjadi suami istri, akan menikah. Dan engkau malah mengangkat calon suamiku sebagai comblang untuk menyampaikan cintamu kepadaku. Nah, itulah jawabanku, Gantwako Pucat Wajah Kok Bu. Pucat lalu merah sekali. Ingin rasanya dia masuk ke dalam bumi karena merasa malu dan terpukul. Ah, oh, Tantai Hiap, ah, kenapa engkau tidak memberitahukan hal itu kepadaku? Mengapa engkau diam saja sehingga membiarkan aku melakukan hal yang memalukan itu suara kok bu mengandung penyesalan dan kedukaan? Tantai Hiap, nona de, kalian maafkanlah aku yang tak tahu diri dan tidak tahu malu ini. Pemuda itu menundukan mukanya dan sepasang kekasih itu memandang dengan penuh perasaan iba. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Gantwako. Tentu saja engkau berhak menyatakan perasaanmu kepada siapapun juga, kata Tiong Li. Ah, kau maafkanlah aku, Gantwako. Aku, aku telah membuat engkau merasa, tidak enak aku terburu nafsu karena melihat Li Koko dibakar api cemburu dan kelihatan bersikap kaku kepadaku. Maafkan aku, tidak ada maksud di hatiku untuk menyinggung perasaanmu, Gantwako tersenyum. Wajahnya masih agak pucat akan tetapi senyumnya wajar. Dia memang seorang gagah perkasa yang dapat menguasai hatinya dan dapat menerima kenyataan. Sungguh aneh kalian ini. Orang-orang gagah yang aneh. Kalian terganggu oleh kelancanganku, malah kalian yang menyatatkah maaf. Aku sama sekali tidak tersinggung, bahkan merasa girang. Kalian memang sepantasnya menjadi jodoh masing-masing. Biarlah sekarang juga aku mengucapkan Tiong Hai, selamat dia lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada dan mengucapkan selamat. Tiga orang pengurus Hektung Kaipang yang sejak tadi hanya melongo kini juga ikut-ikutan memberi selamat. Tentu saja Tiong Li dan Siang Hawe menjadi tersipu. Tiong Li memandang kepada Gan Kok Bu dengan kagum. Gan Tewe aku, engka seorang sahabat yang baik, engka seorang gagah tulen mari, marilah kalian duduk. Hal ini perlu dirayakan dengan pesta kecil, kata Kok Bu gembira dan dia lalu memanggil pembantu untuk menghidangkan arak dan makanan. Mereka berenam lalu makan minum dengan gembira dan agaknya Kok Bu sudah melupakan sama sekali malapetaka batin yang menimpa dirinya. Tentu tidak ada yang tahu betapa malam itu dia menangis seorang diri di dalam kamarnya 020 Perdana Menteri Jin Kui mengundang semua pembantunya, yaitu Ciyang San Hock yang menjadi jagoan lihai bekas jagoan istana, Makiwit Panglima pengawalnya, Kui Cucin Jin si muka tikus bekas guru mendiang Jeng Kiat dan dua sutenya yang diperbantukan, yaitu Ooyang Kian dan Oyewe Yang Sian kemudian Tengbo Alu si muka tengkorak. Enam orang ini berkumpul di ruangan dalam di mana Jin Kui duduk sambil memegangi selembar surat dengan muka merah. Aku menerima surat ini bagaimana pendapat kalian? Dengar, ku bacakan suratnya, kami hendak mengaturkan. Mestika Golok Naga kepada Perdana Menteri Jin Kui harap datang ke Bukit Menjangan di luar kota. Kalau Perdana Menteri Jin Kui tidak datang sendiri jangan harap akan dapat menemukan kembali Mestika Golok Naga. Nah, surat ini tidak ditanda tangani, ini jelas merupakan tantangan kepadaku untuk datang ke Bukit Menjangan. Bagaimana pendapat kailan hati-hati Tai Jin? Ini bisa saja merupakan pancingan agar paduka datang ke tempat itu. Merupakan jebakan kata Kui Cucin Rejin yang dibenarkan oleh lima orang rekannya yang lain. Kita semua sudah mengetahui bahwa Mestika Golok Naga sudah dirampas oleh Tan Tiong Li dari tangan Panglima Wucu. Kenapa sampai sekarang belum dikembalikan kepada Kaisar? Apakah Tan Tiong L. yang mengirim surat ini dan apa maksudnya berbuat demikian mungkin untuk menjebak pasukan, Tai Jin, kata Kui Cucin Rejin. Lalu bagaimana pendapat kalian terhadap surat ini? Apalah yang harus kita lakukan saya usulkan agar mengirim seorang yang menyamar sebagai paduka ke Bukit Menjangan, dan kami berenam akan mengawalnya. Kalau dia benar-benar muncul membawa Mestika Golok Naga, kami akan merampasnya, kata Tengbo Alu. Bagaimana kalau mereka itu membawa pasukan pemberontak yang besar jumlahnya kata Ma Kiu It sebaiknya kita kerahkan pasukan menuju ke Bukit Menjangan dan membasmi mereka usul Ma Chiang Kun tidak tepat, kata Chiang San Ho. Kalau kita mengerahkan pasukan, tentu mereka itu sama sekali malah tidak mau datang. Tai Jin, saya lebih condong menerima usul Teng Chiang Kun. Kita mengirim seorang yang menyamar sebagai paduka, menunggang kereta dan kami berenam yang mengawal, lalu kita lihat apa yang akan terjadi di sana. Andai kata merupakan jebakan kami berenam tentu akan dapat mengatasinya dan paduka yang berada di rumah tentu tidak akan terancam apa-apa, Perdana Menteri Jin Kui mengangguk-angguk. Kami dapat menyetujui usul itu, Tai Jin, dalam surat itu, kapankah ditentu kap agar paduka datang ke Bukit Menjangan Tanya Ma Kiu It tidak disebutkan, jadi sewaktu-waktu, kalau begitu, sebaiknya kalau yang menyamar paduka itu datang di waktu matahari telah condong ke barat. Kalau cuaca sudah mulai gelap, maka dengan mudah kita mengirim pasukan khusus ke tempat itu secara diam-diam dan mengetung tempat itu. Dengan demikian kalau mereka menggunakan jebakan dan mengerahkan pasukan, kita dapat menghancurkannya, demikianlah, mereka berunding dan akhirnya diputuskan agar seseorang menyamar sebagai Perdana Menteri Jin Kui. Dan setelah lewat tengah hari kereta itu diberangkatkan ke Bukit Menjangan, dikawal oleh enam orang jagoan itu dan di belakangnya ada pasukan yang diam-diam menuju ke Bukit Menjangan dari jurusan lain agar tidak diketahui oleh para pemberontak. Setelah semua siasat diatur, mereka bubaran dan siasat itu akan dilaksanakan keesokan harinya. Mereka memilih setelah hari menjelang malam agar penyamaran orang pengganti Perdana Menteri Jin Kui tidak ketahuan dan agar. Pasukan yang diam-diam mendatangi Bukit Menjangan dari lain jurusan tidak terlihat pula. Pada hari itu, lewat tengah hari, sebuah kereta milik Perdana Menteri Jin Kui keluar dari pintu gerbang sebelah barat. Karena karta itu dikawal oleh enam orang panglimat, maka dapat melewati pintu gerbang tanpa diperiksa lagi, bahkan para penjaga mengambil sikap menghormat. Kereta lalu dibalapkan menuju ke barat, ke Bukit Menjangan yang kelihatan dari pintu gerbang itu menjulang tinggi. Karena bentuk puncaknya seperti, Kepala Menjangan, maka bukit itu disebut Bukit Menjangan. Daerah itu sunyi dan tandus, merupakan bukit kapur yang penuh dengan batu karang, karena itu sunyi tidak pernah didatangi manusia. Setelah kereta keluar dari pintu gerbang, dari pintu gerbang selatan keluar pula sepasukan tentara terdiri dari seratus orang, melakukan perjalanan cepat namun bersembunyi-sembunyi menuju ke Bukit Menjangan dari arah lain. Begitu kereta dari pintu gerbang, sepasang kakek dan nenek terbungkuk-bungkuk memasuki pintu gerbang itu. Si nenek menggendong buntalan butut dan kakek itu memegang sebatang tongkat. Tak seorang pun mengetahui bahwa nenek yang bungkuk itu bukan lain adalah bantok Sianli yang cantik. Jelita dan kakek bertongkat itu adalah Tio Chin Keng yang gagah perkasa, ketua Pek En Ki Pang. Dan dari pintu-pintu gerbang lainnya masuk pula 20 orang anak buah Pek Eng Pang yang menyamar sebagai kulihat tauko dagang. Setelah hari menjadi gelap, nampak bayangan yang gerakannya cepat bagaikan seekor burung terbang melompati paner tembok rumah gedung Perdana Menteri. Jin Kui yang terjaga ketat. Bayangan itu bukan lain adalah bantok Sianli yang kini berpakaian serbah hitam dan di punggungnya terdapat mestika golok naga. Ternyata surat yang dikirim oleh Tio Chin Keng kepada Perdana Menteri Jin Kui itu hanya sebuah pancingan saja. Sudah diperhitungkan oleh ketua Pek Eng Pang itu bahwa Perdana Menteri Jin Kui tidak mungkiri mau memenuhi permintaan dalam surat dan tentu akan mengirim semua jagoannya pergi ke Bukit Menjangan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan pengiriman surat itu. Memancing agar para jagoan meninggalkan gedung tempat tinggal Perdana Menteri itu. Dan dalam keadaan gedung ditinggalkan para jagoan itulah bantok Sianli menyerbu. Kini Sohianli dan Tio Chin Keng melaksanakan siasat mereka selanjutnya. Setelah berhasil memasuki pagar tembok gedung itu, bantok Sianli Sohianli lalu melompat naik ke atas genteng dan mendekam di atas gedung itu untuk mengamati ke dalam. Pada saat itulah Tio Chin Keng memimpin anak buahnya untuk menyerbu, melompati pagar tembok dan menyerang para penjaga. Segera tanda bahaya dipukul oleh para penjaga dan semua penjaga berkumpul untuk melawan sekitar 20 orang yang menyerbu gedung Perdana Menteri Chin Kui, yang semuanya berkedok hitam. Tentu saja keributan ini terdengar pula oleh Chin Kui. Dia terkejut sekali karena pada saat itu semua jagoannya telah pergi menyerbu ke bukit menjangan. Karena khawatir akan keselamatan dirinya, dia tergopoh-gopoh hendak pergi memasuki ruangan rahasia yang mempunyai terowongan menembus ke bawah tanah sebagai tempat bersembunyi. Akan tetapi ketika dia tergopoh-gopoh menuju ke ruangan itu, gerakannya ini terlihat oleh bantok Sian Li Sohian Li yang segera melayang turun dan tahu-tahu telah tiba di depan Perdana Menteri itu. Seng Perdana Menteri terkejut ketika melihat seorang wanita cantik jelita berpakaian serbah hitam telah berdiri di depannya. Siapa kau bentaknya untuk menutupi kekagetan dan rasa takutnya? Aku bantok Sian Li majikan lembah maut yang tak suruh serbu dan basmi. Dan inilah mestika golok naga yang kau kehendaki Sohian Li mencabut golok yang mengkilap itu dengan sikap mengancam. Tentu saja Perdana Menteri Chin Kui menjadi ketakutan dan dia pun berteriak-teriak minta tolong sambil melarikan diri. Akan tetapi, bantok Sian Li mengejarnya dan dari belakang menyerangnya dengan dua batang jarum bantok Siamlah sengaja melakukan ini karena ia ingin agar pengkhianat itu mati dalam keadaan tersiksa dan sengsara. Chin Kui menjerit dan roboh terpelanting ketika dua batang jarum memasuki punggungnya. Bantok Sian Li menghampirinya dan berkata kepada Perdana Menteri yang mengeluh kesakitan itu. Inilah pembalasan mendi yang panglimagak, Hui dan ribuan pejuang lain yang sudah kau basmi dan bunuh. Rasakan setelah berkata demikian bantok Sian Li lalu melompat naik ke atas atap dan melalui taman keluar. Dari paner tembok, lah melihat betapa dua puluh orang yang dipimpin Tio Chin Keng masih bertempur melawan pasukan, lah lalu melompati mendekati Tio Chin Keng yang mengamuk. Setelah melihat Tio Chin Keng datang dengan selamat, Tio Chin Keng bertanya, Bagaimana beres? Jawab Tio Chin Keng. Mendengar ini, Tio Chin Keng lalu meneriakan perintah mundur kepada anak buahnya. Mereka semua menggunakan topeng hitam sehingga tidak akan dikenal. Para pasukan itu hanya mengenai seorang wanita cantik di antara orang-orang berkedok sehingga tentu akan disangka bahwa bantok Sian Li memimpin anak buahnya, sisa anak buah dari lembah maut untuk melakukan penyerbuan itu. Pasukan penjaga segera melakukan pengejaran dan gegerlah kota raja karena kejar-kejaran itu. Pada saat itu muncullah Tiong Li, Xiang Hawei dan Kok Bu. Seperti kita ketahui, Tiong Li dan Xiang Hawei sedang berada di rumah Gang Kok Bu, menanti berita penyelidikan para anak buah peteng pang yang mencari bantok Sian Li dan malam itu mereka mendapat kabar bahwa bantok Sian Li terlihat menyerbu rumah gedung Perdana Menteri Jin Kuo. Mereka terkejut dan cepat keluar dari rumah. Ketika bantok Sian Li dan orang-orang berkedok itu dikejar-kejar pasukan, mereka bertiga segera muncul dan Kok Bu memapaki bantok Sian Li. Sian Li, kesinilah, bantok Sian Li mengenal pemuda putra ketua Hektung Kaipang ini maka ia segera mengajak Tio Chin Keng dan anak buahnya mengikuti. Apalagi melihat pula muridnya dan Tiong. Li berada di dekat tokoh pengemis itu. Mereka semua diajak berlari oleh Gang Kok Bu keluar masuk lorong dan akhirnya memasuki rumahnya. Cepat kalian semua membuang kedok hitam dan berpakaian seperti Anggauta Hektung Kaipang kata Gang Kok Bu yang cepat menyediakan pakaian pengemis bermacam-macam dan memberikan sebuah tongkat hitam kepada mereka semua. Ada pun bantok Sian Li dan Tio Chin Keng kembali sudah menyamar sebagai kakek dan nenek tua. Benar saja, tak lama kemudian para pengejar sampai pula di rumah itu. Akan tetapi mereka mengenal Gang Kok Bu dan melihat paranggauta Hektung Kaipang, mereka tidak menjadi curiga bahkan pesan kepada Gang Kok Bu untuk membantu mereka mencari para pelarian yang tadi menyerbu rumah Perdana Menteri Chin Kui. Apa yang telah terjadi tanya Gang Kok Bu kepada para perwira yang memimpin pasukan itu? Sederombolan pemberontak telah menyerbu rumah Perdana Menteri Chin Kui, kata seorang perwira. Lalu apa yang mereka lakukan? Mudah-mudahan yang mulia Perdana Menteri selamat, kata pula Gang Kok Bu. Yang mulia Perdana Menteri selamat, hanya terluka dan pingsan, mungkin karena terkejut, kata perwira itu yang lalu melanjutkan pengejaran mereka. Setelah pasukan pergi, Sohian Li memperkenalkan Tio Chin Keng kepada Gang Kok Bu yang segera berseru. Ah, kiranya Pekeng Pang Chu yang mengatur semua ini lalu, apakah engkau berhasil membunuh Perdana Menteri yang jahat itu, Sian Li? Aku telah sengaja melukainya untuk menyiksanya. Dia pasti akan mampus karena sudah terkena bantok Sian dari Kuah. Kalian belum berkenalan kata Gang Kok Bu yang teringat bahwa Tiong Li dan Sian Hwe berada di situ dan tidak diperkenalkan oleh bantok Sian Li. Tio Pang Chu, saudara ini adalah Tan Tiong Li Tai Hiap, dan Nona ini adalah Nona de Sian Hwe, murid bantok Sian Li. Mereka saling memberi hormat dan Tio Chin Keng mengangguk-angguk. Aku sekarang teringat akan gambar Tan Tai Hiap yang terpampang di mana-mana tempoh hari. Akan tetapi sekarang tidak lagi, semua itu gara-gara kelicikan Perdana Menteri Jien Kui yang melakukan fitnah sehingga aku dituduh menculik Puteri Sang Hyang Bue, kata Tiong Li. Padahal, Tan Tai Hiap yang menolong Puteri itu dari tangan penculiknya, kata Gang Kok Bu yang sudah mendengar akan peristiwa itu. Tio Chin Keng menghela nafas panjang. Perdana Menteri Jien Kui memang jahat sekali. Entah berapa banyak pahlawan sejati, patriot-patriot yang cinta negara dan bangsa, sesudah Pang Lima Gak Hui, yang tewas karena ulahnya. Mudah-mudahan dia sekarang tidak akan lolos dari kematiannya tidak mungkin ia lolos dari maut kata Bantok Sian Li. Di dunia ini tidak ada orang lain yang akan mampu menyembuhkannya, melihat suasana yang akrab dan baik di antara mereka itu, bahkan subonya tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dan nampak akrab sekali dengan ketua Pek Teng Pang, Siang Hwei lalu menggunakan kesempatan itu untuk memujuk subonya. Subo, kami berdua telah mencari subo kemana-mana tanpa hasil. Sekarang, kebetulan kita dapat bertemu di sini. Harap subo suka mengembalikan mestika golok naga kepada Li Koko yang akan mengembalikan kepada Seri Baginda Kaisar. Li Koko yang berhak mengembalikan golok pusaka itu, subo, karena dia yang telah merampasnya dari pencurinya, yaitu Panglima Wucu Kerajaan Kin, aku hanya ingin agar golok pusaka itu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Seri Baginda Kaisar. Aku tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa. Kalau Sian Li ingin mengembalikannya sendiri kepada Kaisar, sama saja dan silakan, kata Tiong Li dengan suara sungguh-sungguh. Golok itu sejak dahulu menjadi rebutan. Kini setelah berada di tanganku, siapa yang menghendakinya boleh merampas dari tanganku, kata Bantok Sian Li dengan sikap menantang. Melihat keadaannya menegangkah dan bertentangan ini, Tio Chin Keng segera menengahi dan suaranya terdengar berwibawa namun lembut ketika dia berkata kepada Bantok Sian Li. Li Moi, kalau memang benar Tantai Hiap yang telah mendapatkan kembali golok pusaka itu, ku harap engkau suka memberikan saja kepada Tantai Hiap. Di antara kita sendiri tidak perlu terjadi perebutan siapa yang akan mengembalikan testika golok naga kepada Kaisar, Bantok Sian Li mengerutkan alisnya dan memandang kepada Tio Chin Keng, golok pusaka itu tidak pantas berada di tangan Kaisar yang demikian lemahnya. Kaisar tidak memusuhi penjajah Kin, bahkan telah mengejar-ngejar kaum pejuang dan membunuh banyak pahlawan yang sebetulnya setia kepadanya. Golok pusaka itu lebih tepat berada di tangan para pejuang dan akanku serahkan kepada pimpinan pejuang Gak Liu, Putra Mendiang Panglima Gak Kaui.